Ya salam, selamat pagi buat kita semua puji Tuhan karena kasih dan karunia Allah maka kita pada pagi hari ini kembali dipertemukan di dalam ibadah persekutuan kita bersama terlebih bersama Tuhan. Dan Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan dari bacaan kita keempat bagian yang kita sudah baca pada pagi hari ini oleh Badan Pekerja Sinode diberikan tema sampaikan kehendaknya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan apa yang harus kita sampaikan dan apa itu kehendaknya. Ya biasa terangikan untuk saya tahu Pak Perian Abang meladadi. Ya. Karena Pak Perian Abang nadadi berarti tanya Pak Perian Abang mengadadi berarti tanya Pak Perian Abang mengadadi alami waktu kita pegawakan ke Tuhan. Bapak Ibu yang kepadanya. Ya gitu saya lakukan itu. Biasa waktu itu merengk-rengek. Bapak itu apa yang sudah berlaku. Ya. Biasa waktu berlaku. Tapi, biasanya berlaku. Nah, tetapi ini biasa terangkan untuk sendiri baca. Ya. Apa yang terakhir itu. Biasa mengadadi. Ya. Biasa kamu dapat keadaan. Pak Perian abang meladadi. Saya akan mengadadi. Apa yang harus kita sedangkan. Sampaikan kehendaknya Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Saya kira kita yang hadir pada saat ini Tetandai mausola nasang Apa tupak parian na puang matua Apa kehendak Tuhan yang harus kita sampaikan Dalam kehidupan kita Baik melalui tingkah laku kita Perkataan kita dan lain sebagainya Di tengah-tengah kehidupan kita Baik di rumah, di pekerjaan Ataupun di mana Tuhan tempatkan setiap hari Kita pasti sudah tahu apa yang harus kita lakukan Menurut kehendak Tuhan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Kita melihat Raja Daud Bagaimana dia senantiasa mengandalkan diri Dan juga senantiasa berlindung kepada Tuhan Sehingga dalam bacaan kita dikatakan Bahwa Daud senantiasa mengandaikan Tuhan itu Sebagai gunung batu Tempat perlindungan atau bukit tempat pertahanannya Jadi sungguh luar biasa Raja Daud yang juga pernah diragukan oleh keluarganya Untuk memimpin bangsa Israel Tetapi dengan kuasa dan kehendak Tuhan Ia taat dan patuh bahkan setia Sehingga ia menjadi Raja yang dikagumi Dan melakukan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupannya Kita melihat Irmiah Seorang Nabi yang diutus oleh Tuhan Bahkan dikatakan sebelum dikandung Tuhan sudah menetapkan dia menjadi seorang Nabi Yang akan menyatakan kehendak Allah dalam kehidupan bangsa Israel Apa yang harus disampaikan Pirman Tuhan Apa kehendak Tuhan Yang harus disampaikan di tengah-tengah bangsa Israel Dan bangsa Israel pada saman itu berada di pembuangan Jadi bangsa Israel pada saman itu Berada di dalam satu hal yang sangat menderita Sehingga dalam pemanggilan Irmiah Tuhan menetapkan dia sebagai seorang Nabi Yang harus menyampaikan pirman Tuhan Tetapi apakah Irmiah langsung Mengatakan iya kepada Tuhan Kita melihat dalam bacaan kita tadi Bahwa ia mengeluarkan alasan Dia masih muda Ia tidak pandai berbicara Tetapi apakah Tuhan menyatakan bahwa Oh iyalah kamu masih muda Oh iya kamu tidak pandai bicara Tuhan menegaskan bahwa Dia akan menyertai dan memberikan apa yang dibutuhkan Di dalam bacaan kita dikatakan bahwa Tuhan menjamah mulut Irmiah Dan menaruh perkataannya di dalamnya Bapak ibu yang kekasih dalam Tuhan Jika kita percaya bahwa Tuhan yang disembah oleh Irmiah Dan Tuhan yang sama yang kita sembah Berarti kita percaya Bahwa perkataan-perkataan Tuhan ada di dalam mulut kita Dan apakah setiap perkataan kita itu Adalah perkataan yang dikehendaki oleh Tuhan Mari dalam kehidupan kita Kita menyatakan Kehendaknya dalam setiap tutur kata kita Karena firman Tuhan ada di dalam mulut kita Kemudian kita melihat Rasul Paulus bagaimana Rasul Paulus Seorang yang kita kenal bahwa dia adalah seorang yang sangat jahat Bahkan merencanakan untuk menghapus pengikut-pengikut Kristus Tetapi dengan kehendak Allah Ia dipanggil dan diutus dengan luar biasa Sehingga tidak ada seorang Rasul pun yang mengatakan Bahwa jika aku hidup, aku hidup untuk Tuhan Dan jika aku mati, aku mati untuk Tuhan Jadi baik hidup ataupun mati Aku adalah milik Tuhan Karena apa saudara-saudara aku yang kekasih dalam Tuhan Ia meyakini bahwa yang harus disampaikan adalah kehendak Tuhan Dan sekali lagi Saya percaya yang kita hadir pada pagi hari ini Semuanya kita tahu Apa yang dikehendaki oleh Tuhan Dari Alkitab kita sudah melihat Dari khutbah-khutbah kita sudah melihat Dari siaran-siaran kita sudah melihat Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan Yakni kehendak Tuhan Apa kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita Kita melihat di dalam bacaan kita Lukas 4 E21-30 Sebagai bahan utama kita pada pagi hari ini Dimana Yesus berada di tengah-tengah kehidupan Pada saat itu di kampung halamannya sendiri Apakah di kampung halaman Yesus sendiri Ia menjadi orang yang terutama dan yang disegani Yang diagungkan di tempat kelahirannya Kita melihat Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan bahwa Dengan kebiasaan Yesus Ia masuk dalam rumah ibadat Dan membacakan bahkan berkhutbah di sana Apakah semua orang pendengarnya Kagum Dan Suka kepadanya Sama seperti Daud tadi yang diragukan oleh Keluarganya Sama seperti Yernia yang meragukan Dirinya sendiri Takut kepada dirinya sendiri Disini Tuhan Yesus ditolak Di tempat asalnya sendiri Yesus di Nasaret Menyampaikan Kabar berita yang luar biasa Bahkan menyatakan Memprogramirkan dirinya sebagai Mesias Yang dijanjikan Ia panjang lebar menceritakan Tentang Dirinya yang sudah Dinebuatkan oleh Nabi Yesaya Dalam Yesaya 61 Ayat 1 dan 2 Apa yang dikatakan di sana Bapak Ibu yang dikasih bahwa Roh Tuhan ada padaku Dan lain sebagainya Yang diceritakan Bahwa dialah yang diurapi Dialah yang akan membawa Pembebasan kepada orang-orang yang miskin Penglihatan kepada orang buta Pembebasan kepada orang-orang yang ditawan Ia menunjuk kepada dirinya sendiri Bahwa akulah Mesias Yang akan membebaskan Bangsa Israel Dari pembuangan Atau dari tawanan Pada saat itu Tetapi apa yang dilakukan oleh pendengarnya Pada saat itu di tengah-tengah Daerahnya sendiri Yesus tahu apa yang menjadi pemikiran mereka Mereka meminta Tanda-tanda muzisat Seperti yang terjadi Seperti yang terjadi Di kota Kapernaum Yesus mengatakan Kepada mereka Pastilah Kamu akan mengatakan Hai tabib Sembuhkanlah dirimu sendiri Pendengarnya pada saat itu Meminta tanda bagaimana Ia melakukan tanda-tanda muzisat Di luar Nasaret Tetapi apakah Hal itu Permintaan mereka itu Dikabulkan oleh Yesus Bertolak belakang Bapak Ibu yang dikasih Dalam Tuhan Apa yang diinginkan Yang dikehendaki oleh Bangsa Israel Atau orang-orang Yahudi Yang berada di rumah ibadat Pada saat itu Yesus Mengingatkan kembali Tentang kisah Nabi Elia Dan Nabi Elisa Yesus justru Mengingatkan kisah Tentang Kepedulian Allah Kepada Janda Di Sarpat Dan naaman Seorang Syria Yang sakit kustah Padahal di Israel Banyak orang yang Kelaparan pada saat itu Tiga tahun Enam bulan Hujan Tidak pernah turun Sehingga terjadi Kelaparan yang hebat Sehingga banyak Janda-janda Bahkan orang-orang Pada saat itu Kelaparan Tetapi Tidak satupun Janda di Israel Yang didatangi Dan dipulihkan Tetapi Kepada Seorang janda Di Sarpat Yang bukan Orang Yahudi Di Israel Pada saman Elia Elisa Banyak orang kustah Tetapi yang disembuhkan Adalah naman Orang Syria Apa maksud Dari perkataan Dan jawaban Yesus Bapak Ibu yang Kekasih Saat itu Orang-orang Yahudi Teristimewa Aliran Yudaisme Sangat meyakini Bahwa Yang dipilih Hanyalah Mereka Keselamatan Hanya bagi mereka Mesias yang akan datang Akan membebaskan mereka Dan menjadi raja Bagi mereka Bukan Bangsa lain Disini Bapak Ibu yang Kekasih Dalam Tuhan Dinyatakan Bahwa Mesias Yesus Kristus Datang bukan Hanya untuk Orang Yahudi Tetapi juga Non-Yahudi Jadi Bapak Ibu yang Kekasih Dalam Tuhan Yesus datang Bagi Semua orang Yesus datang Bagi semua bangsa Yesus datang Bagi semua makhluk Karena itu Bapak Ibu yang Kekasih Dalam Tuhan Sungguh luar biasa Disini Dinyatakan Bahwa Yesus Yang ada Pada saat itu Di tengah-tengah Kampungnya sendiri Tidak dihargai Mengapa? Karena melihat Identitas Yesus Identitas Yesus yang Dilihat Adalah Identitas Seorang Anak Tukang Kayu Orang-orang Pendengarnya Pada saat itu Tidak melihat Apa yang Disampaikan oleh Yesus Dan tentang Apa yang Disampaikan oleh Yesus Siapa Dia Sebenarnya Siapa yang Disampaikan oleh Yesus Menurut Yesaya 62 Ayat 1 61 Ayat 1 Dan 2 Kalau mereka Melihat Apa yang Dinyatakan Yesus Pada saat itu Pasti melihat Bahwa Yang disampaikan Yesus adalah Dirinya sendiri Dan dialah Mesias Sang pembebas Itu Yang dijanjikan Itu Tetapi Yang mereka Lihat pada saat itu Adalah Identitas Yesus Yang sangat Rendah Yaitu Seorang Anak Tukang Kayu Anak Yusuf Oleh karena Itu Bapak Ibu Yang Kekasih Dalam Tuhan Mereka Tertutup Mereka Tidak Melihat Siapa Yesus Sesungguhnya Yang Sudah Melakukan Banyak Hal Di Tengah Tengah Kehidupan Manusia Pendengarnya Saat itu Bapak Ibu Yang Kekasih Dalam Tuhan Sungguh Kalau Kita Melihat Bagaimana Yesus Sungguh Sungguh Menyatakan Dirinya Bahwa Sayalah Mesias Memproklamirkan Identitasnya Sebagai Mesias Tetapi Tidak Dikenali Oleh Sekampungnya Sendiri Dengan Mata Iman Bapak Ibu Yang Kekasih Dalam Tuhan Kita Melihat Bagaimana Kasih Yesus Yang Sungguh Luar Biasa Mencelikan Mata Sekampungnya Bahkan Mencelikan Pendengarnya Pada Saat itu Bahwa Dialah Mesias Yang Dinantikan Dialah Yang Senantiasa Dinantikan Dalam Kehidupan Mereka Disini Juga Bapak Ibu Yang Dekasih Dalam Tuhan Dinyatakan Tentang Kasih Dan Kepedulian Kita Bisa Melihat Bagaimana Allah Di Dalam Yesus Kristus Memperdulikan Umatnya Yang Sengsara Jadi Siapa Yang Berlindung Kepadanya Siapa Yang Menyatakan Kehendaknya Dalam Setiap Kehidupannya Dia Akan Memperoleh Mujizat Mujizat Yang Luar Biasa Dalam Hidupnya Mengapa Dinasaret Tidak Dilakukan Tanda Mujizat Mereka Sendiri Tidak Percaya Kepada Yesus Kita Melihat Bagaimana Kasih Allah Yang Luar Biasa Dalam Kehidupan Mereka Tetapi Tidak Diakini Bahwa Dialah Yesus Sang Mesias Bapak Ibu Yang Dekasih Dalam Tuhan Kita Mau Dan Rindu Menyampaikan Apa Kehendak Tuhan Dalam Kehidupan Kita Kita Mau Melihat Bagaimana Sikap Yesus Dalam Menyatakan Kebenaran Tidak Dia peduli Bahwa Apakah Orang Sekampungnya Marah Atau Tidak Orang Orang Yahudi Marah Atau Tidak Tetapi Ia Tahu Betul Bahwa Apa Yang Harus Disampaikan Harus Disampaikan Ia Sudah Tahu Bahwa Kalau Dia Memprokalamirkan Dirinya Bahwa Dia Adalah Mesias Akan Dibenci Oleh Semua Orang Bahkan Sekampungnya Sekalipun Kita Melihat Dalam Bacaan Kita Tadi Bahwa Orang Orang Yang Mendengarnya Sangat Marah Bahkan Membawanya Ke Tebing Gunung Dan Akan Didorong Kedalam Jurang Karena Mereka Tidak Mengerti Siapa Yesus Sebenarnya Kasih Allah Yang Luar Biasa Dinyatakan Oleh Rasul Paulus Bahwa Sekalipun Ia Bisa Berkata Kata Dengan Semua Bahasa Ia Bisa Berbahasa Malaikat Ia Membagi Bagikan Semua Apa Yang Dia Punya Bahkan Ia Relah Berkorban Bahkan Relah Dibakar Tetapi Jika Aku Tidak Mempunyai Kasih Semuanya Itu Tidak Berfaedah Baginya Apa Yang dimaksud Bapak Ibu Yang Dikasih Apakah Ini Yang dimaksud Dengan Menyampaikan Dan Menyatakan Kehendak Allah Apakah Tentang Berbagi Itu Bukan Kehendak Kalah Tetapi Mengapa Paulus Mengatakan Bahwa Jika Tidak Ada Kasih Maka Semuanya Tidak Ada Faydanya Di Di Dalam Firman Tuhan Dikatakan Bahwa Kasih Itu Yang Utama Dalam Kehidupan Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Tetapi Kasih Yang Tidak Didasari Oleh Kasih Kristus Itulah Yang Sia Sia Oleh Karena Itu Bapak Ibu Yang Dikasih Dalam Tuhan Yang Kita Menyatakan Dalam Kehidupan Kita Selaku Kehendak Allah Dalam Hidup Kita Adalah Kasih Yang Didasari Oleh Kehendak Tuhan Saya Kira Bapak Ibu Yang Dikasih Senantiasa Kita Dengarkan Orang Orang Yang Melakukan Hal-hal Yang Luar Biasa Tentang Berbagi Kasih Saling Menolong Tetapi Jika Semuanya Itu Walaupun Habis Harta Kita Bagikan Tetapi Jika Kita Tidak Landasi Dengan Kasih Kristus Yang Luar Biasa Kasih Karena Semuanya Akan Berlalu Dari Hidup Kita Bapak Ibu Yang Dikasih Dalam Tuhan Tetapi Kasih Tidak Akan Berkesudahan Mengapa Tidak Berkesudahan Karena Kita Percaya Kepada Yesus Yang Adalah Kasih Jika Kita Percaya Kepada Yesus Yang Adalah Kasih Maka Dalam Hidup Kita Kita Akan Senantiasa Bersuka Cita Dan Mendapat Mujizat Tuhan Dalam Hidup Kita Mari Bapak Ibu Yang Kekas Tuhan Kita Nyatakan Kehendak Tuhan Dalam Setiap Kehidupan Kita Bahwa Yang Kita Nyatakan Dalam Hidup Kita Bukanlah Kehendak Kita Sendiri Tetapi Kehendak Allah Di Dalam Yesus Kristus Dimanapun Dalam Kondisi Apapun Mari Nyatakan Kebenaran Allah Jangan Kita Di dalam Melakukan Sesuatu Mengambil Keputusan Tidak Didasari Dengan Kasih Kristus Tetapi Mari Kita Melakukan Banyak Hal Dengan Didasari Oleh Kehendak Tuhan Bukan Kehendak Atasan Kita Bukan Kehendak Orang-orang Yang Kita Sayangi Tetapi Sesulit Apapun Jika Kata Tuhan Ya Mari Katakan Ya Jika Kata Tuhan Tidak Mari Katakan Tidak Terpujilah Kristus Haleluya Amin